Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Gofur, Kadif pemberitaan surat kabar harian umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk berita tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Memuliakan pekerja migran Profesi pekerja migran masih menjadi pilihan jutaan orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari. Bahkan di Lampung, pekerjaan ini masih sangat diminati. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Periode Desember 2020, Lampung berada pada posisi keempat nasional terbanyak pekerja migran Indonesia. Pada 2018, terdapat 1.473 warga Lampung berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Lalu, pada 2019 bertambah jadi 1.750 orang. Pada 2020, ada 665 orang menjadi pekerja migran. Selain itu, BP2MI mencatat Lampung sebagai lima besar secara nasional penyalur tenaga kerja migran dengan total lebih dari 117 ribu orang menjadi pahlawan devisa. Itu jumlah yang tercatat. BP2MI memperkirakan ada lebih dari jumlah itu yang berangkat secara ilegal. Tawaran merauk penghasilan fantastis di luar negeri yang lebih menggiurkan jika dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri menjadi alasan utama para pekerja migran tersebut. Belum lagi lapangan pekerjaan di negeri sendiri yang masih sempit. Maka, beragam cara termasuk cara ilegal pun ditempuh. Maka, jutaan pekerja migran Indonesia kini berada di luar negeri. Kontribusi mereka kepada devisa negara juga tak bisa diremehkan. Mencapai 159,6 triliun rupiah tahun lalu. Wajar bila mereka disebut pahlawan devisa karena kontribusi sebesar itu setara dengan 10% produk domestik bruto nasional kita dan hanya kalah tipis dari sektor migas yang berkontribusi 159,7 triliun rupiah. Bahkan, saat pandemi COVID-19 melanda pun, kontribusi pekerja migran masih tergolong besar meski ada penurunan. Bank Indonesia mencatat nilai remitansi dari pekerja migran Indonesia di luar negeri menurun 17,6% pada 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 9,43 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia kehilangan sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 29 triliun rupiah akibat pandemi COVID-19. Penurunan ini terjadi karena pemerintah memulangkan lebih dari 172 ribu warga negara Indonesia sebagian besar merupakan pekerja migran. Ironisnya, tidak sedikit pekerja migran Indonesia tersandung persoalan hukum di negeri orang. Banyak pula yang disandera, bahkan disiksa. Seperti kasus Sarisih, pekerja migran Indonesia asal Lampung yang pada 2018 lalu sempat ditahan majikannya selama 15 tahun di Aman, Jordania. Oleh sebab itu, sangat wajar bila pekerja migran Indonesia mendapat perlakuan yang baik dengan memberikan prioritas pelayanan prima dan prioritas perlindungan maksimal. Jangan biarkan para pahlawan devisa itu menderita secara fisik dan sikis di negeri orang. Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberi pelatihan dan pendidikan bagi para calon pekerja migran Indonesia. Hal itu agar masyarakat bisa menghindari penyaluran tenaga kerja ilegal. Sebab penyaluran tenaga kerja ilegal lebih menyerupai perdagangan manusia. Maka negara harus hadir dengan menjadikan jaringan ilegal ini musuh bersama untuk melindungi masyarakat dari perdagangan manusia. Mirisnya, baru Jawa Timur yang telah menjalankan amanat itu. Lampung sebagai provinsi keempat terbanyak pekerja migran justru mesti dilecut untuk segera memujudkan komitmen Undang-Undang tersebut. Pernyataan Wakil Gubernur Lampung, Husnunya Halim, akan menindaklanjuti perintah Undang-Undang yang disahkan sejak 3 tahun lalu itu mesti langsung diikuti aksi nyata. Koordinasi dengan pemerintah, kabupaten, atau kota harus langsung digelar karena kita berpacu dengan waktu. Perlindungan terhadap pekerja migran harus diberikan mulai dari prapenempatan, penempatan, dan purna penempatan saat sudah kembali ke tanah air. Optimalisasi balai latihan kerja di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, dan Tulang Bawang Barat juga harus terus dilakukan. Dengan begitu, harkat dan martabat pekerja migran Indonesia di negeri orang tidak melulu direndahkan karena mereka punya bekal keterampilan yang memadai. Amanat konstitusi jelas bahwa negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan itu tidak boleh ditunda-tunda. Oke Bang Ago, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pas kali ini? Baik, tema tajuk kita kali ini adalah memuliakan pekerja migran. Oke, kalau kita lihat berdasarkan data ternyata di Lampung termasuk cukup banyak sebagai pemasok dari pekerja migran, bahkan sampai lima besar. Nah, bagaimana nih? Tentunya banyak cerita ya dari pekerja migran tersebut. Betul, Lampung masuk lima besar ya, provinsi penyumbang pekerja migran di Indonesia. Pada 2018 jumlah pekerja migran di provinsi Lampung itu ada sekitar 1.400 sekian. Kemudian pada 2019 angka itu bertambah lagi menjadi 1.700 sekian. Kemudian pada 2020 karena memang COVID sudah mulai masuk Indonesia di bulan Maret, itu terjadi penurunan ada di angka sekitar 665 pekerja migran di Indonesia. Jadi jumlah pekerja migran di provinsi Lampung memang cukup tinggi. Bahkan kalau di total itu ada mungkin sekitar 117.000 pekerja migran asal Lampung yang bekerja di seluruh negara yang tersebar di Indonesia. Di Tiongkok, di Taiwan, di Arab Saudi, di Thailand, banyaklah. Wow, cukup banyak tentunya ya. Nah, apabila dilihat dari data tersebut ternyata terjadi adanya peningkatan meskipun ada penurunan di kala pandemi begitu ya. Nah, apakah peningkatan ini juga terjadi dan tercatat? Baik itu legal dan ilegal? Ya, tentu saja yang saya sampaikan tadi itu adalah data dari BP2MI yang legal. Tapi BP2MI ketika kunjungannya ke provinsi Lampung kemarin, Pak Bini Ramadhani itu mengatakan data sekitar 117 itu adalah data yang legal. Yang ilegal bisa jadi lebih banyak dari itu. Karena memang salah satu persoalan yang tengah kita perangi saat ini adalah persoalan mafia pekerja migran-migran di Indonesia. Wah, iya tentunya itu menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan begitu ya Bang Ago. Nah, apabila... Perlu kita perhatikan dengan serius. Ya, oke. Nah, apabila kita lihat memang cukup banyak sekali jumlahnya. Nah, tentunya sebagai pahlawan devisa, pemerintah daerah juga patut untuk mengurusi mereka. Nah, bagaimana yang dipersiapkan dari pemerintah daerah sendiri? Iya, tadi dikatakan sebagai pahlawan devisa itu benar adanya. Ada 159,6 triliun itu dihasilkan dari mereka yang biasa kita sebut sebagai pahlawan devisa. Atau BP2MI sekarang menyebut sebagai warga negara VVIP Indonesia. Nah, karena itu memang adalah sudah benar apabila pemerintah benar-benar memperhatikan para pekerja migran ini secara serius. Ya, dari proses pemberangkatan, pemulangan itu harus diperhatikan dengan serius. Ya, perlindungan hukum itu harus diberikan kepada mereka. Karena apa? Karena begini, yang legal pun, ya, yang istilahnya tercatat secara resmi sebagai pekerja migran, itu pun tidak luput dari masalah. Ada beberapa kasus pekerja migran, ya, migran terjadi di berbagai negara. Kemarin terbaru itu kalau tidak salah ada pekerja migran yang ditahan oleh majikannya selama 15 tahun. Nah, mereka ini butuh pelindungan, advokasi, pendampingan hukum, bahkan pembelaan. Ya, itu yang resmi, apalagi yang tidak resmi. Yang tidak resmi itu kadang-kadang kita di pemberitaan itu dapat kasus seperti ini. Diketahui pekerja migran ilegal asal misalnya Lampung Timur, gitu kan, meninggal atau apa, terkena persoalan hukum di sana, pemerintah tidak bisa berbuat banyak atau terbatas karena ternyata statusnya adalah di sana itu adalah pekerja yang ilegal. Nah, jadi persoalan paling penting pertama yang harus dipersiapkan pemerintah daerah adalah memastikan bahwa mereka yang bekerja ke luar negeri itu adalah berada pada jalur yang legal. Oke, Bang Aku. Berarti memang hal yang perlu untuk dilakukan adalah memastikan bahwasannya pekerja migran tersebut adalah legal, begitu ya. Karena akan panjang juga urusannya apabila terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan di sana. Nanti kita lanjutkan lagi untuk perbincangan kali ini. Dan untuk Anda, Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami.